Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi di Chonbot Gaptek Kali ini untuk full review sebuah Vivo V21 5G Satu lagi hape 5G yang menurut saya luar biasa Karena punya hasil foto kamera utama yang Sekali lagi, menurut pendapat saya pribadi ya Bisa melengsarkan sebuah Samsung Galaxy A52 Dari tahtanya Seperti biasa disclaimer dulu Vivo V21 5G ini saya beli sendiri Jadi bukan unit pinjaman atau pemberian dari pihak manapun Harganya saat video ini dipublish dikisaran 5,2 jutaan Link pembeliannya nanti saya kasih di kolom deskripsi Oke, kita mulai videonya dari catatannya dulu aja kali ya Biar kalian tuh bisa nimbang-nimbang Apakah catatan-catatan tersebut masih bisa ditolerir atau enggak Gak apa-apa ya Catatan yang pertama, disini SIM tray-nya ternyata masih hybrid Gak lengkap 3 slot Oke, catatan yang keduanya No headphone jack disini Padahal di Vivo V20 2021 kemarin tuh masih ada ya Nyala lagi Walaupun jadinya Vivo tuh harus repot-repot Ngasih dongle lagi Karena kalau gak dikasih dongle-nya Earphone bawaannya gak bakal bisa dipake Masih pake jack audio soalnya Earphonenya ya, belum langsung USB Type-C Dan catatan ketiga, kamera depannya tuh Masih pake model cowak Atau poni, atau teardrop Atau apapun lah itu namanya Jadi terlihat agak sedikit kuno kali ya Tapi kali ini tuh ada sedikit pembenarannya lah Mungkin karena kamera depannya ini udah punya optical image stabilization Dan ada autofocusnya juga Karena biasanya kamera depan tuh fixed focus ya Jadi ini tuh kamera depannya lebih canggih Dan bisa jadi modulnya butuh ruang yang lebih besar Teorinya bener atau enggak, bodo amat Tapi kalau ada yang nanya, nah itu jawaban kerennya Ya, catatan keempatnya Speakernya disini masih mono Kualitas suaranya gak jelek sih Masih enak-enak aja kok Buat nonton Youtube, Netflix, atau main game, dan lain-lain Hanya jelas kalah bersaing Kalau diadu sama speaker-speaker bersaingnya Yang rata-rata udah pake sistem stereo So gimana? Kalau menurut kalian ada deal breaker lain enggak? Tahan Kalau ada yang gak cocok Mungkin beberapa keunggulan dari Vivo V21 5G ini bisa meluluhkan hati kalian Untuk bisa mengabaikan beberapa catatan yang saya sebutin barusan Saya urutin kelebihannya dari poin-poin yang paling saya suka dulu deh ya Urutan pertama jelas 5G ready-nya dulu Karena hape ini bakalan terbebas dari kutukan harga jual kembali yang ngedrop Pas kamu udah bosen mau jual hapenya tahun depan misalnya Jadi istilahnya smart investment lah Karena artinya kamu bisa baca trend ke depannya kayak gimana Oke Saya bilang 5G ready ya Karena sementara sih fitur 5G-nya masih di-lock Tapi nanti katanya bakal di-unlock via update software Jadi sabar Yang saya suka nomor 2 adalah Ya sesuai judul Hasil foto kamera utamanya Yang Ya memang gak bisa dibilang perfect juga sih Di kondisi pencahan yang baik Itu color science-nya Menurut saya bagus banget Balance banget Warnanya, kontrasnya, ketajamannya, dynamic range-nya Semuanya Apa ya? Terorkestra dengan baik gitu lah Di kadar yang pas cek Sayangnya di kondisi low light tanpa pake mode malam Oke Hasil foto si Vivo V21 5G ini bukanlah yang terbaik Dan baru setelah dipake mode malamnya Hasilnya kembali memanjakan mata Ini menurut selera saya ya Tapi hebatnya Kalau motonya di kondisi peach black sekalian Atau gelap gulita Ya ini Juara sih menurut saya Bisa dibilang Yang terbaik di kelasnya lah Jelas ya Kalau kita bandingin sama Xiaomi Mi 11 Lite Yang sama-sama masuk kategori HP langsing Langsing Nah Kalau diado sama Poco X3 NFC Salah satu HP mid-range dan kamera terbaik juga Color science-nya masih lebih cakep si Vivo sih Menurut saya Lebih terang Warnanya juga lebih menarik Mode malam Poco X3 memang lebih terang Tapi Vivo Menurut saya bisa tampil lebih tajam Dan kalau moto di kondisi peach black Nah Vivo jauh lebih unggul Dibandingkan Poco Luar biasa Selanjutnya ditantang HP 5G yang harganya 2 juta lebih murah Yaitu Realme 8 5G Yang kemarin udah saya review Ya memang secara overall Jelas Hasil foto Vivo lebih baik Terutama di kondisi peach black ya Tapi Apa ya Nggak bisa dibilang jauh juga loh Bedanya Dan terakhir Kalau diadu sama rajanya Kamera di kelas mid-range Versi obat Gaptek saat ini Yaitu Samsung Galaxy A52 yang 4G Belum yang 5G Dan jujur ini susah sih Color Science-nya Sebenarnya dua-duanya yang terbaik Hanya Vivo tuh sedikit ditambahin Saturasi warnanya Jadi Buat mata saya sedikit Prefer warnanya Vivo sih Lebih enak aja gitu dilihatnya Karena Dikasih sedikit sentuhan Warm gitu Yang bikin adem lah Di lowlight tanpa mode malam Ini memang titik lemahnya Kameranya Vivo Jadi Galaxy A52 Jelas lebih unggul disini Tapi Kalau sama-sama pakai mode malamnya Menurut saya balik Lebih oke ke Vivo sih Kalau kata saya ya Lebih tajam Dan ya Lebih menarik aja Dan terakhir di kondisi pitch black Saya gak nyangka Ternyata Vivo bisa tampil Lebih baik juga Luar biasa Tapi catat Ini spesifik buat hasil foto Kamera utamanya aja ya Kalau kamera wide angle Kamera makro Selfie Sampai perekaman videonya Itu beda lagi urusannya Soalnya Tapi ya Selfie-nya memang Keren juga sih Vivo gitu loh Dua lampu ini tuh Cocoknya buat Kalau kita nge-vlog Di tempat yang gelap Ya Siapa tau Kamu mau buat channel Berburu mahluk halus Gitu mungkin Kayak Kucing Ya intinya yang pasti Vivo V21 5G ini Mantap banget Buat dipake Nge-vlog nih guys Karena selain punya Autofocus Kamera depan Vivo ini Juga punya Optical Image Stabilization Tadi ya Jadi gambarnya Lebih stabil Dan biar stabilnya itu Gak harus Dicrop gambarnya Jadi sudut pandangnya Bisa tetap luas Beda sama Kalau stabilisasinya Pake teknik Electronic Image Stabilization Atau AES Yang kalau mau stabil tuh Frame-nya harus Dicrop jadi Lebih sempit Kamera belakangnya Juga punya Optical Image Stabilization Hanya Kalau ngerekam Di resolusi 4K Frame-nya Ya utuh sih Gak ke-crop Tapi menurut saya Kalah stabil sama Electronic Image Stabilization Poco X3 NFC Sayang banget Ini dia Perbandingan Stabilisasinya Kurang lebih seperti ini Vivo itu punya Optical Image Stabilization Guys Jadi angle-nya Cukup wide Kalau dibandingin Sama si Sedangkan kalau Perekaman resolusi Full HD-nya Kurang lebih Seperti ini nih guys Contohnya Oke ini Kalau kita Ngerekam Di resolusi Full HD-nya nih guys Kalau seperti ini Stabilisasinya Gimana Lebih stabil Lanjut Yang saya suka Nomor 3 Adalah Desainnya Walau bukan lagi Jadi yang paling tipis Dan paling ringan Di kelas mid-range Setelah kemunculan Xiaomi Mi 11 Lite Tapi ini tetap HP yang tipis Dan HP yang ringan Ya frame-nya Memang masih plastik sih Tapi back cover-nya Sudah pakai kaca matte Yang lumayan bisa Menyamarkan sidik jari Anti-slip juga Dan anti-goresan Kata Vivo sih Namanya AG matte glass Oke Nah buat saya Yang anti pakai Soft gel case lagi Ini matem banget sih Feel dipegangnya tuh Nyenengin gitu lah Tapi ya Kalau dipakaiin Casing soft gel lagi Yang kebetulan Dikasih dari box penjualannya Jadinya Ya Biasa banget sih Agak sayang Kalau menurut saya Kesan mahal Terlihat dari Sensor fingerprint Yang udah canggih Di bawah layar Fitur always on display Yang bisa dinyalain Non-stop Sampai 24 jam Atau haptic feedback-nya Yang udah lumayan enak lah Belum sekelas Haptic feedback-nya Flagship memang Tapi udah kerasa Lembut Dan gak terkesan Murahan-murahan amat lah Hanya ya Itu ya Jangan sampai lupa aja Jawaban ngarang saya Soal pembendaran Poni kamera depannya tadi Oke Layarnya disini Udah pakai AMOLED Good Refresh rate layarnya Juga udah 90Hz Kekinian Sangat-sangat bersaing Untuk kelasnya Saya juga suka banget Atau performa gaming-nya Ini Dimensity 800U RAM-nya 8GB Storage-nya 128GB Spek kayak gini tuh Cukup banget Buat ngejalanin game berat Genshin Impact Pada settingan grafik medium Ya Memang masih belum terbebas Dari frame drop sih Tapi frame drop-nya Dirasa masih sangat wajar Dan gak sampai Ganggu gameplay kita Dan hebatnya Setelah 1 jam Main Genshin Impact Ini tuh Adem banget Bodinya ya Bisa dibilang Anget aja enggak Apalagi panas Mungkin berkat fabrikasi canggih Dimensity 800U Yang 7nm Ya bisa jadi ya PUBG juga jelas Lancar jaya Di settingan grafik Smooth Ultra Hanya sayangnya Mobile Legends Disini belum bisa Dijalankan pada Settingan grafik Ultra Oke Ya ini wajar juga sih Karena chipsetnya Masih bilang baru Jadi butuh optimalisasi Lebih lanjut Buat game Mobile Legends Tentunya Kemudian baterai 4000mAh Buat sehari-hari sih Ini cukup Hanya kalau buat Enthusiast gamers Atau sering dibawa Keluar kota gitu Menurut saya Belum bisa bikin tenang lah Kalau gak bawa powerbank Untungnya Ngecasnya juga cepat 33W 30 menit Udah dapet 60% Dan fullnya Di 1 jam Lebih 10 menitan aja Kemudian Sensor-sensornya Lengkap semua disini Udah bisa nonton Netflix Di resolusi tinggi juga Dan gak lupa NFC juga Hadir Tuh kesemulannya Kalau ada budgetnya Di 5,2 jutaan Beli Vivo V21 5G ini Menurut saya Gak bakal salah-salah amat lah Kecuali kamu butuh banget Kapasitas baterai yang Gak hanya awet Tapi super awet Karena sering hiking Ke pedalaman misalnya Atau kamu Alergi sama HP Yang gak punya Jake Audio Ya selain kedua kalangan tersebut Kayaknya sih Sisanya aman deh Dan Kalau kamu memutuskan Untuk memilih Vivo V21 5G ini Kamu bakal dikejutkan Nama hasil foto kamera utama Yang Menurut saya luar biasa Untuk kelas mid-range Kamu juga bakal Makin narsis dan eksis Karena bakalan makin rajin Selfie-selfie-an Ataupun Nge-vlog-nge-vlogan Dinginnya chipset terbaru Mediatek Dimensity 800U Juga bikin Nyaman banget Menurut saya Desain bodinya Bikin betah digenggam juga Dan kalau tahun depan Bosen Mau dijual HP-nya Ya Aman Harganya insya Allah Bakal tetap di harga yang tinggi Karena udah 5G ready Oke Oke itu aja Ulasannya Thanks for watching Semoga videonya Bermanfaat Mika usah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh